Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah maaf Pada kesempatan kali ini, video yang kami sampaikan Tutorial singkat, cara menghitung nilai ekpa Untuk DPSC kalaman 3 DIPA tahun 2023 Untuk acuan atau sandangan, teman-teman, bisa dilihat di sini DPSC dihitung berdasarkan ternyata-rata Kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Pengencana mendapatkan dana atau NPD Bulanan pada setiap jenis belanja Ambang batas terhadap-rata DPSC Bulanan sebesar 5% Untuk ambang batasnya Supaya pengelola nilai maksimal 100 Batas maksimal DPSC tiap bulannya sebesar 100% Batas maksimalnya, teman-teman, nilai DPSC-nya Pemuktihan NPD pada halaman 3 DIPA Yang disampaikan oleh Satgang Paling lambat pada yang kerja ke-10 awal tim ulang Nilai DPSC halaman 3 DIPA Yang dihitung mulai perjudi Januari sampai dengan November Artinya cuma 11 bulan, teman-teman Untuk bulan Desember, kayaknya tidak masuk perhitungan Untuk pengelantang DPSC, teman-teman, disini 0-5% mendapatkan nilai 100 Lebih dari 5% dihitung berdasarkan Presentasi DPSC maksimal antara 0-95 nilainya Untuk formulanya atau rumusnya, teman-teman, menghitung DPSC dan nilai IPA-nya bisa dilihat disini Coba kita langsung perhatikan cara menghitungnya Ke OMSPAN Kita masuk OMSPAN, teman-teman Kita pilih disini baris 3-nya Kita cari Monet PA Kita pilih baris 3 kembali, teman-teman Dalam menu Monet PA ini Kita pilih indikator peraksanaan anggaran Kita pilih di bagian bawah Indikator peraksanaan anggaran Satkar Kita ambil untuk bulan Juli, teman-teman Bulan saat ini Kita klik kirim Biasanya akan terbaca dari awal Januari, teman-teman Jika kita ambil bulan terakhir Oke Yang kita bahas tadi cuma masalah di PSC halaman 3DPA Jadi kita klik untuk melihat detailnya Di bagian kolom di PSC halaman 3DPA Diklik, teman-teman Yang nilainya ini 76,50 Oke, ini teman-teman terbaca dari Januari Sampai dengan bulan yang kita pilih tadi Bulan Juli Kita coba contohkan, teman-teman Untuk menghitung nilai IPA atau di PSC Bulan Januari, teman-teman Bulan awal ini Di sini rencana Kami 52 dan 53 Untuk 51 dan 57 Tidak ada anggarannya, teman-teman Penyarapannya di sini Untuk 52, 36 juta 53,0 Sehingga ada di PSC, teman-teman Untuk menghitung nilai di PSC-nya Tentunya Selisih dari penyarapan Mohon maaf, penyarapan dikurangi rencana Atau selisihnya 36 juta Yang 52 dikurangi Rencana 35 Mendapatkan selisih seperti ini Ini di PSC-nya, teman-teman Begitu juga dengan belanja muda Yang 0 dikurang ini Mendapatkan di PSC juga Selisihnya Untuk menghitung persen di PSC, teman-teman Caranya Coba kita pindahkan ke eksil Yang 52 Kami contohkan Persen di PSC Oke, kita buka eksil Ini selisih di PSC tadi 772,813 Yang ini selisihnya Yang 52, mohon maaf 772,813 Karena kebetulan sama ini, teman-teman Selisihnya Cara menghitung selisih tadi Caranya sangat mudah Penyarapan dikurangi rencana Dapat selisihnya ini, teman-teman 772,813 Pengatikan Sesuaikan dengan jenis belanja Jika 52 Berarti yang dikurangkan juga 52 Harus sama Kepala, teman-teman Oke Ini dapat tadi selisih di PSC-nya Rencana RPD ini Rencana RPD di bagian kolom ini, teman-teman 52 Oke Hasil di PSC-nya Tinggal di Sesuai lemus formula Selisih di PSC Dibagi rencana RPD Dikali 100 Mendapatkan hasilnya 2,19 Oke, teman-teman Ini hasilnya 2,19 Dibelatkan ke atas Sama Tadi dengan disini, teman-teman Hasilnya 2,19 Untuk yang 53 Caranya seperti itu juga Karena ini 0 Tentunya hasilnya Maksimal 100, teman-teman Penyarapannya 0 Sedangkan dengan caranya disini Ada Berarti sudah dapat dihitung 100 Untuk nilai persen Persen di PSC-nya Oke Seperti itu, teman-teman Itu untuk persen hasil di PSC-nya Untuk jumlahnya, teman-teman Nanti Jumlah seluruh di PSC Dari jenis belanjanya Ditambahkan sesuai dengan jenis belanja yang ada Kebetulan kami cuma 2 52 dan 53 Yang 52 tadi ini 2,19 Yang 53,100 Kita tambahkan 2 ini Menjadi 102,19 Untuk angata-angatanya Atau APG-nya Tinggal dibagi Berapa jumlah belanjanya Karena jumlah belanjanya cuma 2 Kami bagi 2 Jika 3 Nanti dibagi 3 Jika 4 Dibagi 4 Hasil angata-angatanya dapat 51,110 Untuk nilai ikhpa, teman-teman 100 dikurangi Ini, teman-teman Karena batas ikhpa maksimal 100 100 dikurangi Rata-rata Persen APG Ata APG Di PSC-nya Dari jenis belanja tadi Ini dapat nilai ikhpa Ikhpa-nya 100 Dikurangi 51,10 48,91 Seperti itu untuk perhitungannya Ini, teman-teman Dapat hasilnya 48,90 100 dikurangi ini Dapat hasilnya ini Nilai ikhpa-nya Oke Begitu seterusnya, teman-teman Cara menghitungnya Jadi, kita dapat Menganalisa, teman-teman Nilai akhir Ikhpa kita ini Jika tidak ada DPSC lagi Seperti di kami ini Kita coba download Hasilnya, teman-teman Klik download Nanti bisa Dijitikan Excel, teman-teman Hasilnya seperti ini Ya, teman-teman Yang kami download Sampai dengan Bulan 7 Oke, teman-teman Kita fokus kepada Tiga kolom ini saja APG Persen Depiasi Seluruh jenis belanja Dan Persen Tengah-terngata Depiasi kumulatif Dan nilai ikhpa-nya Jadi, nanti teman-teman Bisa menghitung sendiri Nilai ikhpa-nya Sampai dengan bulan Terakhir Atau bulan Desember Oke Dengan catatan Tadi, teman-teman Asal Dipertahankan Nilai Depiasinya Jangan sampai Lebih 5% Seperti ini Jika seperti kami ini Teman-teman Untuk mendapatkan Nilai ikhpa maksimal Tidak bisa lagi Tidak mungkin lagi Karena sudah ada Depiasi dari awal Tiga bulan Bertung-tungut Ini depiasinya Cukup tinggi Namun, kita bisa Menghitung sendiri Tadi Nilai ikhpa-nya Jangan-nya, teman-teman Kita fokus pada APG Persen ini Ngata-ngata Depiasi Jenis belanja Untuk bulan pertama Tadi, teman-teman Karena bulan awal Pembaginya Cuma 1 Untuk ngata-ngata Depiasi kumulatifnya Jadi Tidak jadi masalah Untuk bulan pertama Kita contohkan Yang bulan 2 Untuk mendapatkan Nilai ngata-ngata Depiasi kumulatif Kita coba Masukkan Untuk sum Tidak-tidak Kita sum 2 bulan terlebih dahulu Ini Maaf Kita ulangi Kita Buat permulannya Oke 2 bulan Januari Pemulangi Karena 2 bulan Jumlah bulannya Berarti 2, teman-teman Pembaginya Menghitung Ngata-ngata Oke Dibagi 2, teman-teman Dapat Hasilnya ini Ngata-ngatanya 51,17 Untuk nilai IPA-nya, teman-teman Caranya Nilai IPA Maksimal 100 Jadi Cara Mendapatkan nilai IPA Dikurang 100 Dikurang Rata-rata Depiasi kumulatifnya Persennya ini 48,83 Kita lanjutkan Teman-teman Kita contohkan Kita tag lagi Sampai bulan 3 Ini Kita jumlah Pembaginya Berubah Berubah Sesuai jumlah bulannya 3 bulan Oke Ini Dapat lagi Angkanya Kita Pengece Digitnya Kita bulatkan 54,83 Ini Ini hasilnya Nilai IPA-nya Bulatkan ke atas 45,17 Oke Dan Seterusnya Begitu Jika kita bisa Pertahankan Lebih dari 5% Artinya tidak ada Depiasi lagi Kurang dengan 5% Mohon maaf Tidak ada Depiasi lagi Untuk Bulan-bulan Bengkutnya Seperti ini 0,0,0 Kita dapat Menghitung Sampai dengan Bulan 11 Karena yang Dihitung IPA-nya Cuma Bulan 11 Sampai bulan 11 Untuk Desember Kami tidak Diperhitungkan Jadi caranya Ini sudah Dapatkan Nilai Persen APG Depiasinya Seluruh beranja Maksimal Seperti ini Kita pertahankan Jangan Bertambah lagi Untuk Depiasinya Sudah dapat Tinggal Kita bagi Bulannya Berapa bulan Sampai dengan November Nusa 11 bulan Oke Dengan catatan Tadi tidak Bertambah lagi Depiasinya Jika bertambah Tentunya Hasilnya lain Ini Untuk Kengata-ngata APG Persen Depiasi Seluruh jenis Belanda Sampai dengan November Kami hitung 14,95 Berarti Kemungkinan Kami mendapatkan Nilai Iqpah maksimal 85 Tidak bisa 100 lagi Karena sudah ada Depiasi Di bulan Awal Ini Teman-teman Jadi Maksimal Kami mendapatkan Naikpah 85 Dengan catatan Di sini Tidak ada Depiasi lagi Jika ada Depiasi lagi Di sini Tentunya Akan Akan Memperkecil Lagi Naikpah Akan Semakin Rendah Lagi Naikpah Kami Oke Seperti itu Teman-teman Cara menghitungnya Mudah saja Jika ada Resalah Terkurangannya Semoga ada Alfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Talab Dan Kato Terima kasih